Ceng Feng, seseorang mengikuti kita. Setelah meninggalkan kota sage kuno, kekuatan jiwa Sen Daoksu yang kuat merasakan tiga aura yang samar-samar terlihat mengikuti mereka. Skema ras langit telah dirusak oleh kita, jadi mereka secara alami ingin menyingkirkan kita untuk melampiaskan amarah mereka. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, tapi jika nihiliti Guts tidak keluar, yang lain hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Ayo pergi, senior di Fine Void, ayo cari tempat yang indah untuk membuat kuburan mereka. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dan Sen Daoksu meningkatkan kecepatan terbang mereka, terbang menuju lapisan pegunungan hijau di luar kota sage kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng dan Sen Daoksu baru saja terbang ke pegunungan yang bergulung ketika tiga ras surgawi meningkatkan kecepatan terbang mereka, ingin menyingkirkan Ye Chen Feng dan Sen Daoksu di pegunungan. Namun, kecepatan terbang Ye Chen Feng dan Sen Daoksu terlalu cepat. Mereka bertiga meningkatkan kecepatan terbang mereka hingga batasnya, tetapi mereka tidak dapat mengejar Ye Chen Feng dan Sen Daoksu dalam waktu singkat. Mem, lembah di depan lumayan. Senior di Fine Void, ayo singkirkan mereka bertiga di lembah depan. Ye Chen Feng terbang selama lebih dari enam jam di pegunungan tak berujung. Dia jauh dari kota Senggu. Di kedalaman pegunungan, dia menemukan sebuah lembah terpencil. Dia segera terbang bersama Sen Daoksu. Setelah terbang ke lembah, Ye Chen Feng segera memanggil sepuluh bendera leluhur kuno yang besar dan mengendalikannya untuk bergabung ke lembah yang sangat terpencil ini dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, menunggu kedatangan tiga ras surgawi yang maha kuasa. Moluo Hai, kenapa kalian berdua tidak kabur? Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, tiga maha kuasa ras langit terbang ke lembah dengan kecepatan yang sangat cepat, mengelilingi Ye Chen Feng dan Sen Daoksu di tengah. Moluo Hai, Sen Daoksu tersenyum dan berkata, Tian Hong, lihat siapa aku. Mengatakan ini, Sen Daoksu membubarkan ilusi yang dibentuk oleh avatar setan surgawi dan kembali ke penampilan aslinya. Kamu, kamu Sen Daoksu, kamu sebenarnya masih hidup. Melihat penampilan familiar dari Sen Daoksu, Grand Elder dari Divine Sky Clan, Tian Hong, yang berada di setengah langkah nihiliti God Realm, segera mengenalinya. Matanya yang keruh mengeluarkan sinar cahaya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Jika aku tidak membunuh kalian semua Algojo, bagaimana aku bisa tahan mati? Penatua tertinggi ras langit ilahi, Tian Hong, adalah salah satu Algojo ras dewa penghancur di masa lalu. Tangannya berlumuran darah banyak klan Gat Rache. Melihat musuh besarnya, Sen Daoksu mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Menarik, aku tidak menyangka masih ada yang selamat dari ras dewa yang belum mati di alam dewa void. Ini benar-benar panen yang bagus. Meskipun Sen Daoksu adalah salah satu leluhur agung protos, Tian Hong adalah dewa virtual setengah langkah. Dia sama sekali tidak menganggap serius Sen Daoksu. Tian Hong, menurutmu apakah kamu masih bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Niat membunuh Sen Daoksu mengerikan. Haha, Sen Daoksu, dunia ini bukan lagi milik klan Senmu. Itu milik klan Tian Ku. Kalian berdua ingin menjungkir balikkan langit. Tian Hong tertawa angkuh. Tian Hong, saya ingin tahu apakah anda memiliki saya, apakah anda masih memiliki kepercayaan diri untuk menang? Suara yang dalam tiba-tiba terdengar di cermin semesta. Merasakan kekuatan menakutkan Tian Hong, Ye Chen Feng memanggil Sen Henggu keluar dari cermin semesta. Sen Henggu, kamu juga belum mati. Melihat Sen Henggu yang luar biasa dengan pakaiannya yang berkibar, senyum di wajah Tian Hong membeku. Sen Henggu dikenal sebagai pemimpin dari enam leluhur agung ras dewa. Jika bukan karena perubahan besar dalam ras dewa, dengan kekuatannya, dia pasti bisa melangkah ke alam dewa virtual. Kamu sangat ingin aku mati. Sen Henggu tersenyum dan berkata, Tapi sayang sekali hidupku lebih ulet, dan aku khawatir kamu akan mati. Dengan itu, Sen Daok Su dan Sen Henggu tidak membuang kata-kata lagi. Memegang pedang Sen Henggu dan sabit kematian, mereka menyerang dewa virtual Tian Hong setengah langkah dari kiri dan kanan, ingin membunuhnya bersama. Sen Daok Su, serahkan Sen Henggu padaku. Cepat pergi dan tangkap bocah itu. Jangan biarkan dia kabur. Tanpa diduga bertemu dengan yang maha kuasa dari ras dewa yang belum mati membuat Tian Hong mencium jejak sesuatu yang tidak biasa. Dia berteriak pada dua leluhur langit bintang enam. Oke. Dua leluhur surgawi bintang enam dengan cepat memanggil dua artefak leluhur kelas atas mereka dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka yang kuat. Mereka memobilisasi kekuatan langit dan bumi yang kuat ke dalam tubuh mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Leluhur jahat di puncak, cepat keluar. Ye Chen Feng tidak segera mengungkapkan kartu trufnya. Sebagai gantinya, dengan pikiran, dia memanggil leluhur jahat, yang memiliki tubuh abadi dan hanya selangkah lagi dari menerobos ke tingkat dewa virtual setengah langkah. Leluhur jahat menghancurkan serangan dari dua leluhur surgawi bintang enam semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, memaksa mereka berdua mundur. Leluhur jahat, bagaimana ini mungkin? Mengapa Anda memiliki leluhur jahat yang maha kuasa yang melindungi Anda? Bertemu dengan yang maha kuasa dari ras dewa yang belum mati sudah mengejutkan Tian Hong. Ketika dia melihat leluhur jahat di puncak, yang dikelilingi oleh aura jahat yang kuat, muncul hatinya kacau balau. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Orang harus tahu bahwa leluhur jahat seharusnya dibunuh oleh Shen Henggu dengan bantuan pedang universal. Dia seharusnya sudah lama mati di dunia ini. Bahkan jika leluhur jahat tidak mati, dia seharusnya tunduk pada ras ilahi dan bukan bocah alam leluhur bintang dua. Siapa bocah ini? Bagaimana dia bisa mengendalikan leluhur jahat? Tian Hong semakin merasa bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Dia pasti menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Sama seperti setengah langkah dewa virtual Tian Hong terganggu oleh kemunculan leluhur jahat di puncak, Shen Daok Su dan Shen Henggu memanfaatkan kesempatan itu dan terus menyerangnya dengan gerakan membunuh yang kuat. Idola Dharma Goblin Setan Surgawi Shen Daok Su langsung berubah menjadi avatar berkepala tiga, melipat gandakan kekuatan pertempurannya. Dia menggunakan artefak leluhur kualitas tertinggi, pedang void ilahi, dan melepaskan rentetan serangan destruktif, merobek serangan Tian Hong dan memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Sila Luar Angkasa, Lubang Hitam Luar Angkasa Saat Tian Hong mundur, Shen Henggu menyerang dengan Seven Heavens of Space Sila. Mengontrol kekuatan luar angkasa yang kuat, dia membentuk lubang hitam tak berdasar yang menelan segala sesuatu di dunia dan menyerang Tian Hong. Bentuk Surgawi Setan Surgawi, Tinju Surgawi Setan Surgawi Pada saat kritis ini, Tian Hong berubah menjadi tubuh Iblis Surgawi terkuatnya. Dengan satu langkah, dia berubah menjadi domain surga dan meledakkan pukulan destruktif, menghancurkan ruang dan mengguncang lubang hitam yang masuk. Di bawah serangan domain surga, lubang hitam yang dibentuk oleh tujuh surga Shen Henggu hancur. Serangan Celestial Dimen Celestial Form juga dihancurkan oleh Heaven Domain. Huh, kamu satu-satunya yang menguasai domain. Setelah serangannya dihancurkan oleh domain surga, Shen Henggu segera menggunakan domain dewa yang lebih mendalam, mendukung seluruh ruang dan menyerang domain surga Tian Hong tanpa memperhatikan biayanya. Ketika dua domain yang tidak lengkap bertabrakan, retakan terbentuk di kedua domain, memberi tekanan besar pada Shen Henggu dan Tian Hong. Saat Tian Hong mengandalkan fondasinya yang kuat untuk secara paksa memperbaiki domain surganya yang hancur, Shen Daok Su sekali lagi memadatkan domain dewa, menghantam domain surga Tian Hong dan menghancurkannya. Tian Hong menderita serangan balik besar-besaran dari domain, merusak semua garis meridiannya dan menodai langit dengan darah. Kau memaksaku melakukan ini. Sekarang dia terluka, Tian Hong segera mengeluarkan pil hitam dan menelannya. Dia menggunakan energi keras dari pil ini untuk menekan luka-lukanya dengan paksa dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tian Hong, saya menyarankan Anda untuk menghentikan perjuangan sia-sia ini. Tidak ada gunanya, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Meskipun Tian Hong sangat dekat dengan Nihility God Realm dengan bantuan pil hitam misterius, Shen Henggu sama sekali tidak takut pada Nihility God Realm. Memegang dua artefak leluhur tertinggi, Shen Henggu menyerangnya dari kiri dan kanan, menekannya dengan seluruh kekuatannya. 1932. 3000 tinju dewa yang mengubah. Sementara Divine Dao Void dan Divine Eternity bekerja sama untuk menekan banjir surgawi, Ye Chen Feng, yang telah membakar darah primordialnya dan menyatu dengan manik darah ilahi, meledakan kemampuan ilahi tertinggi di bawah perlindungan leluhur jahat puncak. Setelah menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 2, Ye Chen Feng pada dasarnya telah memahami kekuatan terkuat dari 3000 tinju dewa transformasi. Begitu dia menyerang, itu bisa langsung berubah menjadi 3000 lampu tinju yang membombardir dua leluhur langit bintang 6 seperti hujan meteor. Bentuk Iblis Surgawi, serangan pemecah langit. Di hadapan Tritousan Transforming Definitive Fist milik Ye Chen Feng, dua leluhur surgawi bintang 6 berubah menjadi Celestial Demons dan meledakan serangan yang dapat menghancurkan langit. Seperti sungai yang begelombang, mereka bertemu langsung dengan Tritousan Transforming Definitive Fist dan secara paksa memblokir gerakan pembunuhan pamungkas Ye Chen Feng. Tangan Dewa Sesat. Ketika dua leluhur surgawi bintang 6 mengandalkan kekuatan absolut mereka untuk menerobos 3000 tinju keilahian transformasi Ye Chen Feng, puncak leluhur jahat berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan tampak menghirup matahari dan bulan. Itu turun dari langit dan meraih dua leluhur surgawi bintang 6 yang baru saja menembus serangan Ye Chen Feng. Engah-engah. Meskipun dua leluhur surgawi bintang 6 menggunakan dua artefak leluhur tingkat tinggi mereka untuk memblokir serangan destruktif dari tangan Dewa Sesat, mereka masih terluka oleh kekuatan kuat yang dilepaskan oleh tangan Dewa Sesat. Sejumlah besar darah disemprotkan dari mulut mereka. Setelah satu tangan Dewa Sesat dihancurkan, leluhur jahat puncak membentuk tangan Dewa Sesat kedua yang menyambar keduanya. Pada saat ini, Ye Chen Feng juga membelah mata naga leluhur dan menyerang salah satu leluhur langit bintang 6 yang terluka parah. Engah. Setelah diserang oleh mata naga leluhur, tubuh leluhur langit bintang 6 bergetar dan luka-lukanya semakin parah. Pada saat ini, tangan Dewa Sesat kedua leluhur jahat turun dan menghancurkan tubuhnya. Nasib baik Canon, perbaiki. Dengan tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut berdarah, leluhur langit bintang 6 merangsang garis keturunan misteriusnya dan mengoperasikan Good Fortune Canon untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak dengan cepat. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Melihat bahwa tubuh leluhur langit bintang 6 telah diperbaiki, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memperpanjang puluhan ribu akar lima warna, yang menembus tubuh rusak leluhur langit bintang 6 dan dengan liar melahap Sein Kor dan garis keturunannya. Chaos Divine Wood, Kamu Ye Chen Feng Di masa lalu, Ye Chen Feng telah mengungkapkan primal Chaos Divine 3 di Hundred Battles Martial Assembly, mengejutkan seluruh Void God Realm. Banyak orang tahu tentang dia, dan lebih banyak lagi yang ingin membunuhnya untuk merebut pohon dewa nomor 1 di alam semesta. Oleh karena itu, ketika Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood, Tian Hong dan yang lainnya segera mengetahui identitasnya. Itu benar, ini aku. Ye Chen Feng menjawab dengan dominan. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap segalanya dalam hirup pikuk. Tidak, selamatkan aku. Di bawah melahap Chaos Divine Wood, tubuh leluhur langit bintang 6 yang terluka parah sekali lagi hancur. Inti suci di tubuhnya terus-menerus kehilangan energi. Merasakan ancaman kematian dari Chaos Divine Wood, leluhur langit bintang 6 ketakutan dan berteriak minta tolong. Namun, serangan Tian Hong benar-benar ditekan oleh Shen Dao dan Susu. Leluhur surgawi bintang 6 lainnya dipaksa ke dalam situasi berbahaya oleh leluhur jahat puncak dan terpaksa mundur. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, Chaos Divine Wood melahap leluhur langit bintang 6 dan memadatkan dua Chaos Divine Fruit. Buah Dewa Kekacauan, kayu Dewa Kekacauan ini harus diperoleh. Melihat bahwa Chaos Divine Wood benar-benar membentuk dua buah Chaos Divine, hati Tian Hong terbakar dengan semangat. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa merebut Chaos Divine Wood dan mempersembahkannya kepada Dewa Langit Tertinggi, dia pasti akan menerima hadiah yang tak terbayangkan. Dia bahkan mungkin bisa melangkah ke alam Dewa Kosong. Leluhur jahat puncak, tekan dia untukku. Setelah mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap leluhur langit bintang 6, Ye Chen Feng segera memerintahkan puncak leluhur jahat untuk menekan leluhur langit bintang 6 lainnya. Di bawah serangan tak kenal takut dari leluhur jahat puncak, cedera leluhur langit bintang 6 semakin parah. Pada akhirnya, puncak leluhur jahat menekannya. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Pada saat ini, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk muncul di atas leluhur langit bintang 6 yang sedang berjuang. Dia mengendalikan akar lima warna yang tidak bisa dihancurkan untuk menyerang tubuh leluhur langit bintang 6. Dia ingin membobol tubuh leluhur langit bintang 6 dan melahap Seinkor dan garis keturunannya. Api suci penusuk langit, bakar. Merasakan ancaman Chaos Divine Wood, leluhur surgawi bintang 6, yang ditekan oleh leluhur jahat puncak, membakar api suci penusuk langit yang telah diataklukkan. Dia ingin menggunakan api suci penusuk langit untuk melelehkan akar lima warna. Namun, karena Chaos Divine Wood terus tumbuh dan menjadi sebanding dengan artefak leluhur tingkat tertinggi, kekerasan akar lima warna mendekati artefak leluhur tingkat tertinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipadukan dengan api suci penusuk langit. Dalam waktu kurang dari tiga napas, akar lima warna telah menembus api suci penusuk langit. Di tengah raungan ketakutan leluhur langit bintang 6, mereka masuk ke tubuhnya dan dengan gila melahap energinya. Segera, leluhur surgawi bintang 6 ini, yang memiliki otoritas besar dan status tinggi di klan langit ilahi, diubah menjadi mayat kering oleh Chaos Divine Wood. Tidak buruk, tidak buruk, kayu dewa kekacauan telah melahap dua leluhur langit bintang 6 dan membentuk empat buah dewa kekacauan. Seharusnya cukup bagi leluhur fatian dan leluhur jahat puncak untuk memasuki alam dewa kekosongan setengah langkah. Melihat keempat Chaos Divine Fruit yang terbentuk di Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Pada saat ini, hanya setengah langkah Void God Rilem Tian Hong yang tersisa untuk membunuh Ye Chen Feng dan puncak leluhur jahat. Tian Hong, Momentummu hilang. Terimalah kematianmu dengan patuh. Setelah Ye Chen Feng dan puncak leluhur jahat bekerja sama untuk membunuh dua leluhur surgawi bintang 6, Shen Daoxu dan Shen Henggu segera menyerang puncak leluhur jahat dengan ganas, ingin membunuhnya sekaligus. Namun, darah abadi mengalir di tubuh Tian Hong. Menggunakan kekuatan ajaib dari darah abadi, Tian Hong terus-menerus menyembuhkan luka-lukanya dan bertarung sengit dengan Shen Daoxu dan leluhur jahat puncak. Chaos Divine Wood, tekan. Melihat bahwa Shen Daoxu dan puncak leluhur jahat tidak dapat membunuh Tian Hong, Ye Chen Feng segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk terbang, ingin menggunakan Chaos Divine Wood untuk membunuh Tian Hong. Perjalanan Langit Melihat betapa mengerikannya Chaos Divine Wood, jantung Tian Hong berdetak kencang. Tanpa pikir panjang, dia langsung melakukan skill gerakan misterius dan berubah menjadi beberapa bayangan. Dia menghindari serangan Shen Daoxu dan puncak Evil Ancestor dan muncul beberapa ratus meter jauhnya, menghindari penindasan Chaos Divine Wood. Wilayah Dewa, tekan. Shen Daoxu dan puncak leluhur jahat mengikuti dari belakang. Keduanya mengangkat wilayah dewa yang kuat dan menekan Tian Hong. Kamu adalah kamu. Di bawah penindasan ganda wilayah dewa, sejumlah besar retakan muncul di wilayah surga Tian Hong. Itu dengan paksa dihancurkan oleh dua wilayah dewa. Kemudian, dua wilayah dewa dengan keras menekan tubuh Tian Hong. Kekuatan menakutkan dari teritoris langsung menekan kaki Tian Hong ke tanah yang keras. Kayu dewa kekacauan, melahap. Tian Hong berhasil ditekan oleh Shen Daoxu dan leluhur jahat puncak dengan wilayah dewa mereka. Ye Chen Feng segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk terbang, ingin mengambil kesempatan ini untuk melahap dan membunuh Tian Hong. Huh, mau bunuh aku. Coba lagi di kehidupan selanjutnya. Pada saat kritis ini, Tian Hong tidak menunjukkan rasa takut. Dia mendengus dingin dan menggunakan kartu truff terakhirnya. Dia memanggil slip giyok putih susu yang tingginya lebih dari setengah meter. Itu disegel dengan segel yang kuat. Saat dia menghancurkan slip batu giyok, sesosok buram muncul. Kekuatan dewa virtual yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya, menghancurkan dua wilayah dewa yang menekan Tian Hong dan melawan akar lima warna yang lebat. Surga abadi tertinggi. Ketika Ye Chen Feng dan puncak leluhur jahat melihat sosok buram itu dengan jelas, pupil mata mereka menyusut dan ekspresi mereka berubah. 1933 Divine Path Empty, Ancient God Eternal, Peak Evil Ancestor. Menarik. Aku tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang begitu menarik. Avatar Supreme Sentian memiliki bagian dari kesadarannya dan dia terkejut ketika dia mengenali Divine Path Empty dan yang lainnya. Meskipun dia merasa bahwa Divine Path Empty dan Ancient God Eternal telah menembus Half Step to Empty God Realm, dia tidak mengambil hati. Auranya yang mendominasi menunjukkan bahwa dia memiliki kendali penuh atas hidup dan mati Ye Chen Feng dan yang lainnya. Tian Hong, Minggir, serahkan padaku. Avatar Supreme Sentian maju selangkah dan menyebabkan ruang bergetar. Crune of the Great Way berkumpul di bawah kakinya seperti rantai. Tidak heran Supreme Sentian adalah orang yang paling kuat di dunia dewa virtual. Avatarnya memiliki kekuatan seperti itu. Mengerikan. Divine Path Empty dan yang lainnya terkejut ketika mereka merasa bahwa Avatar Supreme Sentian ada di Empty God Realm. Tian Hong tersenyum kejam saat melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya seolah-olah dia sedang melihat beberapa mayat yang dingin. Dewa Kematian, Fatian, keluarlah. Merasakan ancaman dari Avatar Agung Sentian, Ye Chen Feng segera memanggil Dewa Kematian yang berada di setengah langkah ke alam Dewa Kosong dan Fatian yang berada di leluhur jahat puncak. Fatian, kamu punya nyali. Beraninya kamu mengkhianati suku langit. Supreme Sentian berkata dengan lembut saat dia melihat Fatian yang berdiri di samping Ye Chen Feng dan hanya selangkah lagi dari Half Step ke Empty God Realm. Maaf, pemimpin klan, aku telah mengecewakan suku langit. Di depan surga ilahi tertinggi, yang bahkan lebih kuat dari surga kaisar tertinggi, leluhur Fatian harus menundukkan kepalanya yang mulia dan meminta maaf. Kamu telah mengecewakan suku langit. Aku akan mengambil kembali semua yang telah kuberikan padamu. Dengan itu, Sentian Agung mengaktifkan wilayah surgawinya dan mengubahnya menjadi dunia. Dia menyerang Fatian dan ingin membunuhnya terlebih dahulu. Wilayah Dewa Kematian Wilayah Dewa Ketika Supreme Sentian melepaskan wilayah surgawinya, Dewa Kuno Abadi dan Dewa Kuno Abadi berdiri di depan Fatian dan mengaktifkan tiga wilayah mereka untuk bertahan dari serangan itu. Meskipun itu hanya avatar dari Supreme Sentian di depannya, domain of heaven yang dia bentuk masih sangat kuat. Itu langsung menghancurkan domain Sen Daok Su dan dua lainnya, memberi mereka ancaman besar. Leluhur Jahat Puncak, Penghancur Surga, Ayo Bunuh Tian Hong Dulu Sementara Sen Daok Su dan dua lainnya bentrok dengan Sen Daok Su, Ye Chen Feng segera membawa dua leluhur jahat puncak untuk menyerang Tian Hong, yang terluka parah dan kekuatan pertempurannya sangat lemah. Kamu Mencari Kematian Ketika Tian Hong melihat Ye Chen Feng dan dua lainnya menyerangnya, dia mengungkapkan ekspresi ganas. Menekan luka-lukanya, dia dengan paksa menopang domain surganya, berharap untuk meminjam kekuatan domainnya untuk membunuh kelompok Ye Chen Feng. Domain Pedang Ye Chen Feng mengaktifkan fisik pedang tak tertandinginya, mengubahnya menjadi domain pedang ofensif yang tak tertandingi saat dia bergegas maju untuk menghadapi serangan Ye Chen Feng secara langsung. Tian Hong sudah terluka parah sejak awal, dan domain of heaven yang dia buka secara paksa juga sangat tidak lengkap. Itu benar-benar tidak dapat menahan serangan domain of sword. KKK Di bawah serangan sword intent yang dibentuk oleh domain of sword, domain surga Tian Hong langsung hancur. Niat pedang yang menakutkan terus-menerus menyerang tubuh Tian Hong, membuatnya terbang. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka pedang. Domain 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 lengkap Wajah Tian Hong pucat tanpa bekas darah. Dia melebarkan matanya dan menatap Ye Chen Feng seolah sedang melihat monster. Dengan kekuatanmu sebagai leluhur Dao Bintang 2, bagaimana mungkin kamu bisa membentuk domain yang lengkap? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada banyak hal yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng dan dua lainnya terus melancarkan serangan ganas ke Tian Hong. Cedera Tian Hong sudah parah. Sekarang domain of heaven-nya telah dihancurkan oleh domain of sword, luka-lukanya bahkan lebih parah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan domain surganya. Dia tidak bisa menahan serangan ganas Ye Chen Feng dan yang lainnya dan terpaksa mundur. Tangan Dewa Jahat Tian Hong mengertakan gigi dan mengendalikan dua artefak leluhur kualitas tertinggi untuk secara paksa memblokir serangan Ye Chen Feng dan Fa Tian Su. Pada saat yang sama, Evil God's Hand yang menakutkan dari puncak Evil Ancestral Seal mendarat di kepalanya. Ledakan Tian Hong dengan cepat mengangkat telapak tangannya untuk memblokir serangan Tangan Dewa Jahat. Namun, meskipun dia berhasil memblokir Tangan Dewa Jahat, lengannya dihancurkan oleh kekuatan Tangan Dewa Jahat. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Pedang Tak Bertuhan Sementara Tian Hong dengan paksa memblokir Tangan Dewa Jahat yang turun dari langit, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa Pedang Leluhur untuk bergabung menjadi Pedang Langit Terbang. Dia mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan mengendalikan domain pedang untuk menembus dada Tian Hong. C. Seketika, tanda pedang yang dalam muncul di ruang redup. Pancaran pedang yang menakutkan bergerak lebih dari sepuluh kali kecepatan cahaya dan menembus ke arah dada Tian Hong. Uff! Tian Hong, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Tangan Dewa Jahat, tidak dapat menghindari pedang tak bertuhan Ye Chen Feng. Dadanya ditusuk oleh Flying Celestial Swat dan tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan Swat domain yang dilepaskan oleh Ancestral Swat Soul. Memperbaiki Tubuhnya meledak, Tian Hong segera mengendalikan garis keturunan misterius di tubuhnya untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Namun, pada saat ini, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk terbang ke bawah. Itu memperpanjang akar lima warna dan masuk ke tubuh Tian Hong, dengan liar melahap energi di tubuhnya. Dua artefak leluhur kualitas tertinggi, hancurkan untukku. Setelah dimakan oleh Chaos Divine Wood, Tian Hong, yang jelas-jelas dalam keadaan gila, segera mengendalikan dua artefak leluhur kualitas tertinggi untuk menyerang akar lima warna dari Chaos Divine Wood. Dia ingin mematahkan akar lima warna untuk membebaskan dirinya. Domain of Swat, Tekan Melihat akar lima warna terkoyak oleh dua artefak leluhur kualitas tertinggi, Ye Chen Feng terus mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan untuk membentuk domain pedang untuk menekan dua artefak leluhur kualitas tertinggi dan melemahkan kekuatan mereka. Leluhur Jahat Puncak dan leluhur Fatian juga memasuki domain pedang dan menggunakan dua artefak leluhur kualitas tertinggi untuk secara paksa menekan kekuatan dua artefak leluhur kualitas tertinggi. Tidak, pemimpin klan langit ilahi tertinggi, selamatkan aku. Dua artefak leluhur kualitas tertinggi terus-menerus ditekan dan tidak bisa lagi mengancam Chaos Divine Wood. Merasakan energi di tubuhnya terkuras, Tianhong ketakutan dan berteriak minta tolong. Brat, kamu mencari kematian. Tianhong adalah dewa kosong setengah langkah dan telah memberikan kontribusi besar bagi klan langit ilahi tertinggi. Jika dia terbunuh, kekuatan keseluruhan klan langit ilahi tertinggi akan melemah dan langit ilahi tertinggi tidak punya pilihan selain mengirim klon untuk menyelamatkannya. Hukum Tata Ruang Tingkat 8, Penghancuran Ruang Ketika Supreme Divine Sky mundur, Shen Henggu segera mengerahkan energi spasial yang kuat untuk menghancurkan ruang di sekitar Supreme Divine Sky dan menyerang tubuhnya. Energi spasial adalah salah satu hukum paling misterius di alam semesta dan mengandung energi yang kuat. Di bawah serangan penghancuran ruang, klon Supreme Divine Sky terus menerus terluka dan kecepatan penyelamatannya sangat terpengaruh. Pada saat ini, Grim Rapper dan Shen Daoxu menyerang dengan artefak leluhur kualitas tertinggi pada saat yang sama, tidak memberikan kesempatan kepada Supreme Divine Sky untuk menyelamatkannya. Tidak-tidak. Langit ilahi tertinggi dihentikan oleh Shen Henggu dan dua artefak leluhur kualitas tertinggi lainnya dengan segala cara. Tubuh Tianhong layu dan energi inti sucinya terkuras abis. Dia jatuh dalam keputus asaan. Leluhur Fathian, leluhur jahat puncak, cepat pergi dan bantu. Akar lima warna telah sepenuhnya menembus tubuh Tianhong dan Ye Chen Feng pada dasarnya mengendalikan kehidupan Tianhong. Dia segera memerintahkan leluhur Fathian dan leluhur jahat puncak untuk membantu Shen Daoxu dan yang lainnya melawan klon Supreme Divine Sky. Meskipun leluhur Fathian dan leluhur jahat puncak sangat kuat dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam Dewa Kosong setengah langkah, perbedaan antara mereka dan klon Supreme Divine Sky terlalu besar. 1934. Fathian, kembalilah. Fathian tidak memiliki tubuh abadi dan dia tidak dapat menahan kekuatan wilayah Agung Sentian. Merasakan bahwa dia terluka parah, Ye Chen Feng segera mengirimnya kembali ke alam Qian Kun untuk menyembuhkan lukanya. Pada saat itu, Shen Daoxu, Shen Yugu dan Dewa Kematian menyerang bersama. Mereka mengaktifkan wilayah mereka dengan segala cara dan bertarung sengit dengan klon Agung Sentian. Chaos Divine Wood, percepat melahapnya. Ye Chen Feng melihat bahwa Shen Daoxu dan dua lainnya mengalami kesulitan menangkis klon Agung Sentian. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk meningkatkan kekuatan melahap dan melahap energi Tianhong. Dia akan membunuhnya dan membantu Shen Daoxu dan dua lainnya bertarung melawan klon Agung Sentian. Pergilah ke neraka, semut. Agung Sentian meraung dengan marah. Domain langitnya berubah menjadi dunianya sendiri, menghancurkan domain Shen Daoxu dan dua lainnya. Itu membuat mereka terbang, meninggalkan sejumlah besar kabut darah di udara. Leluhur jahat di puncak dihancurkan oleh dampak yang mengerikan dan tubuhnya jatuh ke tanah. Terlalu kuat, perbedaan antara setengah langkah ke Dewa Kosong dan Dewa Kosong terlalu besar. Ketika Ye Chen Feng melihat Shen Daoxu dan dua lainnya meledak seperti balita di depan inkarnasi Agung Sentian, ekspresi muram di wajahnya semakin padat. Namun, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Dia percaya bahwa selama dia menggunakannya dengan baik, dia bisa membunuh klon Agung Sentian. Penampilan goblin iblis suci. Lubang hitam spasial. Kegelapan tak berujung. Menekan luka mereka, Shen Daoxu dan dua lainnya menyerang Agung Sentian tanpa mempedulikan nyawa mereka. Namun, perbedaan antara kemampuan mereka dan Supreme Sentian terlalu besar. Dengan bantuan wilayah surga, klon Agung Sentian terus melarutkan Shen Daoxu dan dua serangan lainnya. Sama seperti Shen Daoxu dan dua lainnya melawan Supreme Sentian, Chaos Divine Wood akhirnya melahap Seinucleus milik Tian Hong dan mengubahnya menjadi mumi. Dia kemudian membentuk empat buah kekacauan yang lebih berharga yang berisi wilayah. Setelah melahap Tian Hong, Ye Chen Feng tidak ragu. Dia segera menyerang Supreme Sentian bersama dengan leluhur jahat di puncak tubuh fisiknya. Mata naga leluhur. Mendekati surga dewa tertinggi, Dah Ye Chen Feng terbelah dengan mata naga leluhur. Miliaran sinar cahaya ditembakkan, seolah-olah menembus alam semesta, menembus surga dewa tertinggi. Cahaya dari mata naga leluhur menutup. Setelah memaksa Shen Daoxu dan yang lainnya mundur, Supreme Sentian dengan lembut melambaikan tangannya. Seluruh ruang terdistorsi, dan itu langsung menghancurkan cahaya dari mata naga leluhur. Tubuh pedang tak terkalahkan, pedang tak terkalahkan. Dengan mata naga leluhur rusak, Ye Chen Feng mengabaikan keselamatannya sendiri dan mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan. Dia bergabung dengan roh pedang leluhur dan mengubah dirinya menjadi pedang. Dia menebas pedang yang tak terkalahkan, membangkitkan momentum langit dan bumi saat dia menebas ke arah Supreme Sentian. Huff, semut sepertimu berani menyerangku dari jarak dekat. Agung Sentian mendengus dingin, domain surganya meluas tanpa batas, menghancurkan tiga domain yang diciptakan bersama oleh Shen Daoxu dan yang lainnya. Dia menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga, ingin membunuhnya dan mengambil Chaotic Divine Wood. Kaca Ketika Ye Chen Feng berubah menjadi pedang ilahi yang tak terkalahkan dan menebas domain surga, tubuh pedang tak terkalahkan dan domain pedang meletus pada saat yang sama. Pedang yang menakutkan itu mungkin dengan paksa membelah celah di domain of heaven. Selanjutnya, Chaotic Divine Wood jatuh dari langit di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng, menghancurkan domain of heaven. Domain surga dihancurkan oleh Ye Chen Feng menggunakan tubuh pedang dan domain pedang tak terkalahkan. Shen Daoxu dan dua lainnya melepaskan potensi terkuat mereka, menyimpulkan dao yang kuat. Mereka menyerang Supreme Sentian dengan artefak leluhur tingkat ekstrim, ingin mengambil kesempatan untuk melukainya. Namun, avatar Supreme Sentian terlalu menakutkan. Shen Daoxu dan dua serangan terkuat lainnya dilemahkan oleh domain of heaven. Mereka tidak bisa melukainya sama sekali. Domain surga, perbaiki. Melihat Ye Chen Feng mendekat, Supreme Sentian dengan paksa memperbaiki domain surga dan menelan Ye Chen Feng. Dia mengendalikan kekuatan domain yang kuat untuk melancarkan serangan fatal padanya. Jalur manipulasi peralatan, pedang ilahi melahap surga. Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil Divine Sword Death for Heaven dan melepaskan jalan manipulasi peralatan. Dia mengaktifkan serangan terkuat dari Divine Sword Death for Heaven dan menebas avatar Supreme Sentian. Void God Artifak? Kamu sebenarnya memiliki Void God Artifak. Melihat Rune Dewa Misterius yang menyala di surga pemakan pedang ilahi dan merasakan kekuatan eksplosif dari surga pelahap pedang ilahi, Supreme Sentian tidak percaya. Dia secara naluriah ingin menghindar. Namun, dia terlalu dekat dengan Ye Chen Feng dan tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan pedang ilahi Death for Heaven merobek lapisan kekuatan domain dan menebas tubuhnya. C. Saat Divine Sword Death for Heaven menebas, tanda pedang tanpa dasar muncul di lembah. Meskipun avatar agung sentian kuat, dia tidak bisa menahan serangan surga pedang-pedang ilahi. Tubuhnya ditebas oleh pedang dan jejak di tubuhnya meredup. Bang! Meskipun Divine Sword Death for Heaven menebas Supreme Sentian, tubuh Ye Chen Feng juga dihancurkan oleh kekuatan domain yang menakutkan pada saat yang sama. Kekuatan ilahi yang abadi, perbaiki. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng mengandalkan kemauannya yang kuat dan menggunakan kekuatan dewa abadi untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dia kemudian memanggil Chaos Divine Wood. Kayu dewa kekacauan, melahap. Di bawah kendali Ye Chen Feng, Chaos Divine Wood memperluas puluhan ribu akar lima warna dan mengakar di avatar Supreme Sentian. Mereka dengan gila-gilaan melahap energi di tubuhnya. Kamu ingin melahapku. Kamu masih jauh dari itu. Supreme Sentian mengandalkan jejak di tubuhnya untuk secara paksa memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dia kemudian mengendalikan wilayah surgawi yang kuat untuk menyerang akar lima warna. Kalian bertiga, cepat telan ramuan ini dan tekan Supreme Sentian dengan sekuat tenaga. Melihat sejumlah besar akar lima warna dicabik-cabik oleh Supreme Sentian, Ye Chen Feng segera mengeluarkan tiga ramuan yang memiliki efek samping yang besar tetapi dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat dan memberikannya kepada Shen Daok Su dan dua lainnya. Baiklah. Shen Daok Su dan dua lainnya tidak ragu-ragu dan dengan cepat menelan ketiga ramuan hitam itu. Mereka menarik tubuh mereka dan dengan paksa meningkatkan kekuatan mereka untuk menekan Supreme Sentian bersama. Janin Tau Primitif, leluhur jahat puncak, ikuti aku untuk menekan Supreme Sentian. Sementara Shen Daok Su dan dua lainnya melelahkan diri untuk menekan surga ilahi tertinggi, Ye Chen Feng memanggil embryo Dao Primitif dari leluhur Dao Bintang 6 dan memanggil leluhur jahat tahap puncak yang terluka parah untuk membentuk domain pedang dan menekannya dengan sekuat tenaga. Di bawah tekanan Ye Chen Feng dan yang lainnya, retakan muncul di wilayah surgawi Supreme Sentian. Kecepatan merobek akar lima warna semakin lambat. Surga pemakan pedang ilahi, tebas. Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Dia mengendalikan kekuatan Dao yang tak ada habisnya di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam Devouring Heaven Sword. Dia kemudian mengendalikan Devouring Heaven Sword untuk menebas Supreme Sentian. Meskipun Ye Chen Feng memiliki darah primordial, dia masih leluhur Dao Bintang 2. Menggunakan Void God Weapon untuk menyerang secara berurutan masih membuatnya berada di bawah tekanan besar dan merusak tubuhnya. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli. Jika dia tidak bisa membunuh Avatar Supreme Sentian, yang menunggu mereka adalah kematian. Qi. Surga pemakan pedang ilahi menebas dan wilayah surgawi hancur. Tubuh rusak Supreme Sentian sekali lagi disayat. Menekan dengan sekuat tenaga. Ketika tubuh Agung Sentian terbelah menjadi dua, Ye Chen Feng dan yang lainnya masing-masing menekan setengah dari tubuh Agung Sentian. Mereka memutus sambungan dan tidak memberinya kesempatan untuk memperbaiki tubuhnya. Di bawah tekanan Ye Chen Feng dan yang lainnya, tanda pada Avatar semakin redup dan redup. Pada akhirnya, caotik di Fine Wood menembusnya dan menelan semua kekuatan tanda itu. 1935 Fiu! Aku akhirnya membunuh perwujudan eksternal Agung Sentian. Ye Chen Feng menghela nafas lega saat dia melihat perwujudan eksternalnya yang telah berubah menjadi debu. Pertempuran ini sangat sengit. Jika bukan karena pedang pemakan langit, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ini juga memungkinkan dia untuk melihat betapa menakutkannya Supreme Sentian. Perwujudan eksternalnya sendiri memiliki kekuatan dari Dewa Kosong. Ye Chen Feng tidak berani membayangkan betapa mengerikannya tubuh aslinya. 6 Buah Dewa Caotik Leluhur Fathian dan puncak-puncak leluhur jahat terluka parah. Shen Daoksu dan dua lainnya kelelahan dan tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Namun, Ye Chen Feng dan yang lainnya telah memperoleh banyak hal. Mereka tidak hanya mendapatkan dua artefak leluhur tertinggi, palu leluhur yang kembali dan kait leluhur gelap, tetapi kayu Dewa Caotik juga telah membentuk 14 Buah Dewa Caotik. 6 Caotik Divine Fruit yang dibentuk oleh Caotik Divine Wood setelah melahap perwujudan eksternal Supreme Sentian sangat berharga karena mengandung teritori inten yang hampir lengkap. Fathian dan leluhur jahat puncak, aku akan memberimu artefak leluhur tertinggi, palu leluhur yang kembali, kait leluhur gelap, dan dua buah Dewa Caotik. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia memberikan dua artefak leluhur tertinggi yang dia peroleh dari membunuh Tian Hong dan buah ilahi Caotik yang berisi bagian dari niat wilayah untuk Fathian dan leluhur jahat puncak untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka. Kemudian, Ye Chen Feng mengeluarkan tiga Caotik Divine Fruit yang berisi wilayah yang hampir lengkap dan memberikannya kepada Shen Daok Su dan dua lainnya sehingga mereka dapat memahami wilayah tertinggi Sentian dan meningkatkan peluang mereka untuk menerobos ke alam Dewa Kosong. Primal Chaos, Spiritual Fish, Patternet Butterfly, Peacock King, Senior Torque Dragon, kelima Chaos Divine Fruit ini untukmu. Ye Chen Feng masing-masing memberi Primal Chaos Divine Beast lima Chaos Divine Fruit. Baiklah, semuanya, percepat kultivasi kalian di alam Qiankun dan cobalah menerobos secepat mungkin. Setelah membagikan rampasan perang, Ye Chen Feng mengkonsumsi Chaos Divine Fruit yang berisi sebagian dari domain. Dia menyembuhkan lukanya dan meninggalkan alam semesta. Dia mengambil sepuluh bendera leluhur kuno di lembah dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat Ye Chen Feng menghilang kepegunungan tak berujung di luar kota Senggu, ledakan memekatkan telinga terdengar di kota Senggu. Suaranya sangat keras hingga menyebar jutaan li, mengguncang seluruh kota Senggu seolah-olah ada gempa bumi. Kaisar manusia menggunakan kartu truf yang kuat, meningkatkan kekuatannya sendiri ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia menebas dopelganger Agung Sentian, mengakhiri pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Namun, meskipun kaisar manusia dan yang lainnya telah bergabung untuk membunuh dopelganger Agung Sentian, dopelganger Agung Sentian terlalu menakutkan. Mereka semua menderita berbagai tingkat cedera. Mereka semua membawa ahli mereka dan meninggalkan kota Senggu kuno, kembali ke vaksi masing-masing untuk menyembuhkan luka mereka. Laut mati terletak di tepi wilayah iblis. Itu adalah tempat terpencil di mana sangat sedikit orang yang menginjakan kaki. Legenda mengatakan bahwa laut mati adalah tempat suci di masa lalu. Laut melahirkan jutaan makhluk hidup, dan ada banyak peluang tersembunyi di dasar laut. Itu adalah tempat yang didambakan semua orang. Namun, di zaman kuno, berbagai ras terlibat dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di laut mati, menghancurkan semua makhluk hidup di laut, mengubah lautan kehidupan menjadi laut mati. Bahkan ada hantu berkeliaran di laut yang tidak bisa diusir, cukup untuk mengancam para ahli di Feingret. Ditambah dengan fakta bahwa ruang di laut rapuh dan sangat berbahaya, sangat sedikit orang yang mau menginjakan kaki ke tempat ini. Kamu juga akan pergi ke laut mati. Ketika Ye Chen Feng, yang telah mengubah penampilan dan auranya, keluar dari lubang cacing, seorang wanita mengenakan setelan seni bela diri hitam yang menonjolkan tubuh menggairahkannya berjalan ke sisi Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Dia memiliki riasan ringan di wajahnya, dan fitur wajahnya sangat indah. Dia mengenakan kaki yang panjang dan ramping dan berjalan ke arah Ye Chen Feng. N. Ye Chen Feng melirik wanita berbaju hitam yang mengambil inisiatif untuk mendekatinya dengan roda gila dan mengangguk. Aku juga akan pergi ke laut mati. Mengapa kita tidak pergi bersama? Wanita berbaju hitam itu mengungkapkan senyum menawan dan mengedipkan matanya yang besar ke arah Ye Chen Feng saat dia berinisiatif untuk bertanya. Oke. Ye Chen Feng menatap wanita berbaju hitam itu dan tidak menolak. Dia terbang ke arah laut mati bersamanya. Semakin dekat mereka ke laut mati, semakin rendah suhunya. Indra tajam Ye Chen Feng jelas bisa merasakan aura dingin di udara. Itu mengebor ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya dan merusak dagingnya. Namun, Ye Chen Feng sangat kuat sehingga dia hanya perlu mengedarkan kekuatan leluhurnya untuk membubarkan aura dingin yang telah mengalir ke tubuhnya. Dia terus terbang ke arah laut mati. Wanita berbaju hitam di samping Ye Chen Feng sepertinya tidak terpengaruh oleh aura dingin. Kecepatannya tidak berkurang saat dia mengikuti di samping Ye Chen Feng. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Saat mereka perlahan mendekati laut mati, wanita berbaju hitam itu mengambil inisiatif untuk mendekati Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Dari ekspresinya, orang bisa tahu bahwa dia sangat tertarik pada Ye Chen Feng. Feng Chen. Ye Chen Feng dengan santai mengarang nama. Feng Chen, kenapa kamu pergi ke laut mati? Jangan bilang kamu pergi ke sana untuk berlatih sepertiku. Setelah mengetahui nama Ye Chen Feng, wanita berbaju hitam itu tampak sangat senang dan terus bertanya. Apakah kamu benar-benar pergi ke laut mati untuk berlatih? Ye Chen Feng menoleh dan melirik fitur wajahnya yang terbatas, lalu bertanya dengan makna yang dalam. Tentu saja. Jika tidak, untuk apa saya pergi ke laut mati? Wanita berbaju hitam itu berkedip-kedip. Kupikir kau akan pergi ke laut mati untuk menunggu seseorang. Ye Chen Feng tersenyum dan mengabaikan wanita berbaju hitam yang kelopak matanya berkedut. Dia terus terbang ke arah laut mati. Boom-boom-boom. Saat mereka mendekati laut mati, Ye Chen Feng dapat dengan jelas mendengar suara ombak yang menghantam karang. Melalui cahaya yang berangsur-angsur meredup, Ye Chen Feng melihat masa hitam di kejauhan yang membentang sejauh mata memandang. Feng Chen, Ku dengar laut mati sangat berbahaya di malam hari. Mengapa kita tidak beristirahat di pantai semalam dan berlatih di laut mati keesokan paginya? Setelah tiba di tepi laut mati, wanita berbaju hitam itu berinisiatif untuk menyarankan sambil melihat ke laut mati yang gelap gulita yang mengandung bahaya yang tidak diketahui. Tentu, mari kita istirahat di sini untuk satu malam. Ye Chen Feng menganggup dan setuju. Dia duduk bersila di pantai halus laut mati dan menyesuaikan napasnya dalam keheningan. Setelah beberapa saat, aroma daging yang menggiurkan tercium dari jauh. Ye Chen Feng membuka matanya dan melihat bahwa wanita berbaju hitam itu telah menangkap ikan aneh entah dari mana. Dia memanggangnya di atas rak. Feng Chen, kupikir kamu juga lapar. Ayo makan. Melihat Ye Chen Feng membuka matanya, wanita berbaju hitam itu mengungkapkan senyum tipis dan berkata, hiu bergaris hitam ini hanya dapat ditemukan di laut mati. Kamu tidak bisa memakannya di luar. Tidak perlu, aku tidak lapar. Melihat wanita berbaju hitam yang sedang berlutut di tanah dengan pantatnya menonjol dalam postur menggoda, Ye Chen Feng tidak tergerak dan menutup matanya lagi. Feng Chen, apakah kamu memiliki pasangan kultifasi ganda? Penolakan Ye Chen Feng tidak mematahkan semangat wanita berbaju hitam itu. Dia memegang ikan panggang emas dan datang ke sisi Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Ye Chen Feng membuka matanya dan menatap wajah halus wanita berbaju hitam itu dan bertanya dengan tenang, mengapa kamu menanyakan ini? Jika kamu tidak memiliki pasangan kultifasi ganda, bagaimana kalau aku menjadi pasanganmu? Wanita berbaju hitam itu mengungkapkan dan senyum menawan dan berkata dengan menggoda. Aku tidak suka jalang licik. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Anda. Wanita berbaju hitam tidak menyangka Ye Chen Feng mengatakan kata-kata jahat seperti itu dan wajahnya langsung berubah. Kenapa? Apa menurutmu aku salah? Atau apakah Anda marah karena saya melihat melalui pikiran Anda? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Sebenarnya, kamu seharusnya tidak bersekongkol melawanku. Karena bersekongkol melawanku sama dengan licik melawan Grim Reaper. Kamu akan mati tanpa keraguan. Apa? Apa maksud Anda? Wanita berbaju hitam itu berpura-pura tenang dan bertanya. 1936. Kamu? Kamu sudah lama melihatku. Wanita berpakaian hitam itu dengan cepat mundur beberapa langkah dan menatap Ye Chen Feng dengan tak percaya. Wanita berpakaian hitam itu adalah ahli alam leluhur dari klan Iblis Rubah. Keterampilan ilusinya luar biasa, dan sangat sedikit orang yang bisa melihat melalui ilusinya dan melihat tubuh aslinya. Aku melihatmu saat aku memasuki lubang cacing. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu tahu tentang aku. Biarkan leluhur ini menjawabmu. Leluhur Iblis Agung Raja Wali Emas, yang mengenakan jubah emas gelap dan mahkota yang mengjulang tinggi, muncul di malam yang gelap. Hu Mei adalah wanita Dewa Kra. Dia akrab dengan semua teknik dan jejak Dewa Kra. Jadi begitu, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, Aku akan membalas Budi. Aku juga akan memberikan hadiah kepada Dewa Kra. Dengan itu, wajah wanita berpakaian hitam itu mengungkapkan sejumlah besar titik racun. Kulit halusnya mengerut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata lanjang, dan dia jatuh ke tanah. Racun, kamu meracuniku. Wanita berpakaian hitam itu mencoba yang terbaik untuk menekan racun di tubuhnya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menekannya. Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Jangan terlalu sombong. Aku juga meracunimu. Jika kamu tidak memberiku penawarnya, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Hei, bukankah mereka memberitahumu apa yang aku punya? Dengan Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng tidak takut dengan racun apapun. Racun yang diberikan wanita berpakaian hitam itu kepada Ye Chen Feng telah dimakan oleh Chaos Divine Wood. Kamu mencari kematian. Leluhur Iblis Agung Raja Wali Emas sangat marah. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerang Ye Chen Feng. Kecepatan leluhur Iblis Agung Raja Wali Emas adalah yang tercepat di dunia Void God. Namun, dengan persepsi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memprediksinya terlebih dahulu. Dia menggunakan langkah pedang dan mengelak sejauh seratus meter, menghindari serangan leluhur Iblis Agung Raja Wali Emas. Kamu Chen Feng, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Wanita berpakaian hitam, yang kulitnya mulai bernanah dan darah beracun mengalir keluar dari tubuhnya, putus asa dan berteriak kesakitan. Menjadi hantu tidak semudah itu. Ye Chen Feng tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Dia mengetuk udara dengan jarinya, menjalin cahaya pedang yang tajam dan menyerang wanita berjubah hitam itu, langsung menghancurkan jiwanya, menyebabkan jiwanya menghilang. Kamu Chen Feng, kamu pantas mati. Leluhur Iblis Raja Wali Emas benar-benar marah setelah melihat Ye Chen Feng menghancurkan kera. Dia meraung marah dan sepasang sayap emas keluar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat mengepak dan menciptakan tornado untuk menyerang Ye Chen Feng. Grand Miss Blutlin Ignition, tubuh pedang tak terkalahkan. Ye Chen Feng segera menyalakan Grand Miss Blutlin-nya dan berubah menjadi Invincible Sword Body yang paling kuat. Dia berubah menjadi pedang ilahi yang tak terkalahkan yang terjalin dengan empat diagram dao leluhur dan menebas ke arah leluhur iblis. Meskipun ada celah yang tidak dapat diatasi antara Ye Chen Feng dan leluhur bela diri leluhur Raja Wali Emas, kekuatan ofensif tubuh pedang tak terkalahkan terlalu menakutkan. Ditambah dengan amplifikasi dari roh pedang leluhur bela diri, pedangnya menebas ruang seperti bima sakti yang mempesona, menebas ke arah leluhur bela diri leluhur Raja Wali Emas. Ledakan Ye Chen Feng berubah menjadi pedang. Cahaya pedang menebas dan bertabrakan dengan panah di sayap leluhur iblis, menciptakan percikan api tak berujung di udara. Men, kamu benar-benar memblokir serangan leluhur ini. Nenek moyang iblis terkejut bahwa Ye Chen Feng, yang kultifasinya jauh di bawahnya, sebenarnya bisa menetralkan serangannya. Embryo dao primitif, keluar. Ketika Ye Chen Feng bentrok langsung dengan Patriark Leluhur Raja Wali Emas, dia sangat terguncang sehingga darah dan kinya mulai bergejolak. Dia merasakan bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Yao tingkat puncak dengan kekuatannya saat ini, jadi dia segera memanggil Embryo Primitif Dao Leluhur Dao Bintang 6. Shen Daoxu, Dream Rapper, dan yang lainnya terluka para akibat pertempuran dengan inkarnasi eksternal Agung Sentian. Ye Chen Feng tidak mengganggu mereka. Embryo Dao Primitif Bintang 6. Nak, kamu semakin mengejutkanku. Namun, kamu harus mati karena berani merusak rencana pemimpin klan Agung Sentian. Golden Rock berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya. Kekuatannya juga telah melampaui batas Leluhur Iblis Bintang 6 dan mencapai alam dewa virtual setengah langkah. Wilayah Surgawi Golden Rock mengaktifkan wilayah surgawinya yang kuat dan menjebak Ye Chen Feng di dalamnya. Dia ingin menggunakan wilayah surgawi untuk membunuh Ye Chen Feng. Huh, kamu ingin membunuhku dengan wilayah surgawi yang tidak lengkap. Ye Chen Feng mendengus dan mengaktifkan wilayah pedangnya. Dia menghancurkan penindasan wilayah surgawi dan menguasai area tersebut. Wilayah? Wilayah surgawi yang lengkap, bagaimana kamu melakukannya? Golden Rock menatap Ye Chen Feng dengan mata terbuka lebar. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Embryo Dao Primitif, bunuh dia. Ye Chen Feng memerintahkan dengan keras. Embryo Dao Primitif memegang piring hidup dan mati. Lempeng iblis hitam memasuki wilayah surgawi dan menyerang leluhur iblis Raja Wali Emas. Apa hubunganmu dengan leluhur iblis abadi? Wajah leluhur iblis Raja Wali Emas menjadi gelap ketika dia melihat lempeng kehidupan dan kematian leluhur iblis abadi di tangan Embryo Dao Primitif. Golden Rock, tidakkah kamu pikir kamu terlalu banyak bicara omong kosong? Ye Chen Feng mendengus dan mengaktifkan wilayah pedangnya secara maksimal. Dia menyerang wilayah surgawi dengan sekuat tenaga untuk melemahkan pengaruh wilayah surgawi pada Embryo Dao Primitif. Ledakan, ledakan. Di bawah serangan Embryo Dao Primitif, ruang di depan leluhur Raja Wali Emas terus pecah. Namun, kekuatan leluhur Raja Wali Emas terlalu menakutkan, dan mahkota emas batas di kepalanya dapat memperkuat kekuatan ofensif dan defensifnya, memblokir serangan dari dua artefak leluhur tingkat tinggi. Ye Chen Feng tidak menggunakan Divine Sword Deforer karena dia takut kecepatan Golden Rock Demon Ancestor akan terlalu cepat dan Heaven Deforing Sword akan gagal. Kemudian, akan sulit untuk menyelinap ke leluhur Iblis Raja Wali Emas. Wilayah pedang, hancurkan. Leluhur Iblis Raja Wali Emas mengandalkan kekuatannya yang kuat dan mahkota emas ekstrim untuk menetralkan serangan Embryo Dao Primitif. Ye Chen Feng mengendalikan SWOT Teritory untuk menabrak Heavenly Teritory. Ledakan. Kedua domain bertabrakan, dan gelombang kejut yang dihasilkan menyebabkan ruang di sekitar mereka runtuh. Namun, Primitif Dao Embryo tidak terpengaruh sama sekali. Itu terus menyerang leluhur Iblis Raja Wali Emas dengan lempeng hidup dan mati dan lempeng Iblis hitam. Kecepatan ekstrim. Menahan reaksi dari wilayah surgawi, leluhur Iblis Raja Wali Emas kembali ke bentuk aslinya dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Dia menghindari serangan Primitif Dao Embryo dan terbang menuju Ye Chen Feng. 3000 tinju pengubah dewa. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, menangkap lintasan serangan dari Penatua Raja Wali Emas. Ye Chen Feng segera meledakan 3000 tinju destruktif ke arah Grand Elder Golden Rock. Tinju, yang berisi miliaran jin kekuatan, menyerang Penatua Raja Wali Emas seperti hujan meteor. Menembus. Leluhur Iblis Raja Wali Emas tidak menghindari 3000 tinju pengubah dewa. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menembus tinju penghancur, mendekati Ye Chen Feng. Kayu Dewa Kekacauan. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil harta natalnya, Chaos Divine Wood, dan menggunakannya untuk memblokir di depannya. Dia juga membuka mata naga leluhur di dahinya dan menatap leluhur setan Raja Wali Emas. Namun, di bawah amplifikasi maksimum Mahkota Emas, kekuatan serangan Iblis Leluhur Raja Wali Emas terlalu mengerikan. Setelah serangkaian tabrakan, mata naga leluhur rusak. Iblis Leluhur Raja Wali Emas menabrak Chaos Divine Wood yang terus berkembang, menciptakan getaran kuat yang memengaruhi tubuh Ye Chen Feng, menyebabkan Qi dan darahnya bergolak. Leluhur Iblis Raja Wali Emas menggunakan kecepatan ekstremnya untuk melukai Ye Chen Feng. Embryo Dao Primitif segera berbalik untuk menyelamatkannya. Namun, leluhur Iblis Raja Wali Emas terlalu cepat. Serangan Primitif Dao Embryo bahkan tidak bisa menyentuhnya. Saat Ye Chen Feng ragu apakah akan memanggil pedang ilahi yang menelan langit untuk menyerang, dia tiba-tiba merasakan aura yang kuat keluar dari cermin universal. 1937 Leluhur Iblis telah menembus Dewa Virtual setengah langkah. Ye Chen Feng memanggil leluhur Iblis segera setelah dia merasakan peningkatan kekuatan leluhur Iblis. Dia ingin melawan leluhur Iblis Raja Wali Emas. Hem, Dewa Setan setengah langkah. Merasakan kekuatan leluhur Iblis, wajah leluhur Iblis Raja Wali Emas menjadi gelap. Aura Iblisnya melonjak saat dia menikam tombak emas tertinggi pada leluhur Iblis. Leluhur Iblis berubah menjadi seberkas cahaya dan leluhur Iblis segera memanggil senjata leluhur tertinggi. Palu Leluhur Suara mendesing. Tombak emas tertinggi menembus tubuh leluhur Iblis sementara palu leluhur di tangan leluhur Iblis menabrak tubuh leluhur Iblis. Namun, palu leluhur hanya sedikit melukai leluhur Iblis di bawah pertahanan mahkota emas tertinggi. Namun, tubuh leluhur Iblis dihancurkan ke tanah oleh palu leluhur yang menakutkan, menciptakan kawah besar. Leluhur Iblis melirik leluhur Iblis yang terhempas ke tanah. Leluhur Iblis segera mengaktifkan darah abadi untuk menyembuhkan tombak emas tertinggi dengan cepat. Palu Leluhur Mengapa Anda memiliki palu leluhur Grand Elder Tianhong? Leluhur Iblis terbang keluar dari kawah yang dalam. Dia melihat palu leluhur di tangan leluhur Iblis dan sebuah pikiran yang luar biasa melintas di benaknya. Aku membunuh Tianhong. Tentu saja, senjata leluhur tertinggi milikku. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan tenang. Tidak mungkin, Grand Elder Tianhong adalah dewa virtual setengah langkah. Bagaimana dia bisa dibunuh olehmu? Leluhur Iblis sama sekali tidak mempercayai Ye Chen Feng. Kenapa? Apakah kamu sangat terkejut sampai aku membunuh Tianhong? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Apakah kamu akan takut setengah mati jika aku memberitahumu bahwa aku bahkan membunuh avatar surga ilahi tertinggi? Berat, jangan bicara omong kosong di sini. Leluhur ini tidak akan percaya omong kosongmu. Dalam hati leluhur Raja Wali Emas, Sentian Agung adalah dewa. Kalau tidak, Iblis leluhur Raja Wali Emas tidak akan tunduk padanya. Oleh karena itu, Iblis leluhur Raja Wali Emas tidak percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk membunuh inkarnasi eksternal Agung Sentian. Jika kamu memiliki kehidupan untuk pergi, kamu dapat secara pribadi bertanya kepada surga ilahi tertinggi. Namun, dia mungkin tidak mengakuinya. Ye Chen Feng tersenyum dan menyerang leluhur Agung Raja Wali Emas dengan janin primitif Tao dan dewa jahat setengah langkah. Mereka bertarung sengit di udara. Domain Pedang, Tebas Saat dia mendekati leluhur Agung Raja Wali Emas, Ye Chen Feng segera mengaktifkan domain pedangnya. Dia mengendalikan domain pedang untuk memadatkannya menjadi tebasan pedang tak terkalahkan yang menebas leluhur Agung Raja Wali Emas. Sementara leluhur Raja Wali Emas mengendalikan domain langitnya untuk membentuk pusaran spasial untuk memblokir tebasan domain, dewa jahat setengah langkah dan embryo Tao primitif menyerangnya dari kiri dan kanan, berbenturan sengit dengan sayap emasnya. Bertarung satu lawan tiga, leluhur Iblis Raja Wali Emas merasakan tekanan yang sangat besar. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan mahkota emas ekstrim untuk meningkatkan kekuatannya. Dia mengandalkan kecepatan absolutnya untuk menahan serangan Ye Chen Feng dan dua lainnya. Domain Dewa Jahat Ketika leluhur Iblis Raja Wali Emas berubah menjadi beberapa bayangan, dewa jahat setengah langkah mengaktifkan domain dewa jahatnya yang kuat dan langsung menghancurkan bayangan belakang leluhur Iblis Raja Wali Emas, memberikan tekanan besar padanya. Leluhur Iblis Raja Wali Emas merasa sulit untuk menahan domain pedang yang lengkap. Sekarang setelah dia diserang oleh domain evil god setengah langkah, tekanan padanya bahkan lebih besar. Bulu emas gelap yang menutupi tubuhnya terus-menerus dihancurkan oleh kedua domain tersebut. Serangannya juga ditekan dan tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Pekikan, bayangan rock ekstrim. Dengan serangannya ditekan, leluhur Iblis Raja Wali Emas mengamuk. Dia mengaktifkan garis keturunannya yang kuat dan langsung berubah menjadi beberapa bayangan rock yang ekstrim. Dia bertarung sengit dengan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Chaos Divine Wood, hancurkan. Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk mengayunkan mahkota lima warna dan mendistorsi seluruh ruang, terus-menerus menghancurkan bayangan rock yang ekstrim. Namun, perbedaan kekuatan antara Ye Chen Feng dan leluhur Iblis Raja Wali Emas terlalu besar. Setiap kali Chaos Divine Wood menghancurkan bayangan rock yang ekstrim, Ye Chen Feng berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dia tidak bisa membantu tetapi menyemburkan setegup darah. Pergilah ke neraka, bocah. Melihat Ye Chen Feng menyemburkan darah, leluhur Iblis Raja Wali Emas tiba-tiba berakselerasi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Dia merobek janin dao primitif dan serangan dewa jahat setengah langkah dengan kecepatan ekstrim dan meluncurkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Ingin membunuhku? Kamu tidak cukup. Leluhur Iblis Raja Wali Emas semakin dekat. Namun, Ye Chen Feng tidak mengelak. Melihat bahwa serangan fatal leluhur Iblis Raja Wali Emas akan mendarat di tubuh Ye Chen Feng, dia memanggil pemakan pedang ilahi dan menggunakan dao pengontrol peralatan. Berdengung, berdengung, berdengung. Di bawah aktifasi equipment controlling dao, pola ilahi misterius di permukaan Divine Sword Deforer menyala. Energi kuno dan abadi melonjak keluar dari Divine Sword Deforer. Itu mengguncang seluruh ruang dan menyebabkannya hancur. Leluhur Iblis Raja Wali Emas merasakan bahaya yang kuat. Ini, ini adalah senjata dewa virtual. Kamu benar-benar memiliki senjata dewa virtual. Merasakan energi destruktif dari Divine Sword Deforer, hati leluhur Iblis Raja Wali Emas bergetar. Dia secara naluriah ingin menghindar. Namun, dia terlalu cepat dan terlalu dekat dengan Ye Chen Feng. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan hanya bisa menghadapi serangan itu dengan sekuat tenaga. Pengapian darah hidup, amplitude terkuat Mahkota Emas tertinggi. Tidak dapat menghindari serangan fatal dari Divine Sword Deforer, leluhur Iblis Raja Wali Emas tidak punya pilihan selain membakar darah kehidupannya dan memaksimalkan Mahkota Emas tertinggi untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya ke alam dewa virtual. Namun, saat dia menggunakan Mahkota Emas tertinggi untuk menerobos ke alam dewa virtual, pemakan pedang ilahi menggabungkan wilayah pedang, tubuh pedang tak terkalahkan, jiwa pedang leluhur, dan kekuatan leluhur Ye Chen Feng untuk melepaskan serangan pedang destruktif ke arah Raja Wali Emas. Leluhur Iblis Retakan Mahkota Emas ekstrim dari klan Avian retak setelah menerima serangan tak terkalahkan dari pedang ilahi yang melahap surga. Kekuatan pedang yang mengerikan mengalir turun seperti sungai perak dan menghancurkan tubuh leluhur Raja Iblis Emas, langsung menghancurkannya. Darah Abadi, Perbaiki Leluhur Iblis Raja Wali Emas telah tunduk kepada sentian tertinggi dan menerima Darah Abadi sebagai hadiah. Dengan kekuatan Darah Abadi, dia dengan paksa memperbaiki tubuhnya yang telah dibela oleh pemakan pedang ilahi. Namun, kekuatan deforer pedang ilahi terlalu menakutkan. Leluhur Iblis Raja Wali Emas hampir menggunakan semua Darah Abadi di tubuhnya untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dia membakar darahnya yang kuat dan melarikan diri ketakutan. Di sisi lain, Ye Chen Feng terkena gempa susulan dan tubuhnya juga dipenuhi retakan. Dia tidak bisa menghentikan leluhur Iblis Raja Wali Emas dan hanya bisa melihatnya melarikan diri. Ayo pergi ke Laut Kematian. Ye Chen Feng tidak tahu apakah ada puncaklan Iblis Maha Kuasa di dekat Laut Kematian. Dia bersembunyi di Alam Kian Kun untuk memulihkan diri dan membiarkan Dewa Jahat setengah langkah membawa Alam Kian Kun ke Laut Kematian untuk mencari Gua Kematian yang tersembunyi di kedalaman Laut Kematian. Tidak lama setelah Ye Chen Feng dan yang lainnya memasuki Laut Kematian, Aura yang lebih mengerikan muncul. Kra Perkasa, yang kecepatannya tidak secepat leluhur Iblis Raja Wali Emas, muncul di luar Laut Kematian dengan beberapa penguasa alam leluhur dari klan binatang. 1938 Hem, ada begitu banyak roh. Ye Chen Feng menghonsumsi Heaven Reaching Saint Pelet kelas tertinggi yang tak tertandingi dan menyesuaikan pernapasannya untuk jangka waktu tertentu di ruang dengan aliran waktu 30 kali lebih cepat. Setelah menyembuhkan lukanya, dia meninggalkan alam semesta dan tiba di Laut Kematian yang gelap seperti tinta dan dipenuhi dengan ki kematian yang padat. Dia menemukan bahwa ada sejumlah besar roh pengembara di Laut Kematian. Bagi orang biasa, roh-roh di Laut Kematian jelas merupakan mimpi buruk. Mereka akan hancur jika mereka bertemu mereka. Namun, mereka adalah tonik terbaik untuk otak pemakan dewa. Karena situasi di dunia dewa virtual menjadi lebih kacau, Ye Chen Feng sangat membutuhkan otak pemakan dewa untuk terus mengembangkan otak pemakan jiwa sehingga dapat mengontrol setengah langkah ke dewa virtual dan bahkan maha kuasa untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Otak pemakan dewa, makanlah. Ye Chen Feng memanggil otak pemakan dewa dan mengendalikannya untuk berubah menjadi lubang hitam. Itu melepaskan kekuatan melahap yang kuat untuk melahap roh-roh yang dekat dengannya. Di mana gua kematian? Ye Chen Feng tidak tahu persis lokasi gua kematian. Tidak mudah menemukan gua kematian di Laut Kematian yang luas. Oh benar, tandanya. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng memikirkan tanda yang tertinggal di tubuhnya setelah melewati penilaian suku roh. Mungkin dia bisa merasakan gua kematian melalui tanda itu. Ye Chen Feng menutup matanya dan perlahan memasukkan kekuatan leluhur ke dalam tanda suku roh di tubuhnya. Dia mengaktifkan kekuatan tanda suku roh dan merasakan lokasi gua kematian. Tidak ada apa-apa. Ye Chen Feng mengaktifkan tanda suku roh dan merasakan untuk sementara waktu tetapi masih belum ada apa-apa. Namun, dia tidak patah semangat. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap roh di Laut Kematian saat dia mencari gua kematian. Waktu berlalu dan segera, sebulan telah berlalu. Pada bulan itu, otak pemakan dewa telah melahap banyak roh di Laut Kematian dan telah membelah sejumlah besar sel otak. Namun, karena otak pemakan dewa menjadi lebih kuat, dibutuhkan lebih banyak energi untuk berevolusi menjadi subotak. Setelah melahap puluhan ribu roh, otak pemakan dewa tidak menunjukkan tanda-tanda berkembang. Hem, ada aura makhluk hidup di depan. Sementara Ye Chen Feng melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi di dasar Laut Kematian, dia akhirnya merasakan aura makhluk hidup di palung samudera yang sangat dalam. Makhluk hidup ini adalah yang pertama dia temui dalam sebulan terakhir. Suara mendesing. Ye Chen Feng tiba-tiba berakselerasi. Dia merobek air Laut Hitam dan memasuki parit tak berdasar. Dia terbang menuju aura makhluk hidup yang telah dirasakan oleh otak pemakan dewa. Hem, makhluk apa ini? Terbang ke dasar parit, Ye Chen Feng melihat cangkang besar seukuran rumah. Di dalam cangkang, ada kekuatan hidup yang kuat. Manusia, apakah ada manusia di cangkang ini? Ketika otak pemakan dewa, yang dengan cepat membuat deduksi, menembus cangkang raksasa, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa cangkang itu mengandung aura manusia. Mengapa ada orang di sini? Dipenuhi rasa ingin tahu, Ye Chen Feng tiba di cangkang raksasa itu. Dia meletus dengan kekuatan ratusan miliar jin dan dengan paksa membuka cangkang raksasa itu. Dia melihat wajah tua dengan hanya setengah tubuh dan kedua kaki menyatu dengan cangkang. Kamu, siapa kamu? Merasakan cahaya yang bersinar dari moonlight seton, wajah tua itu perlahan membuka matanya. Itu menatap Ye Chen Feng, yang sedang membuka cangkangnya, dan bertanya dengan lembut, Apa yang kamu lakukan? Aku hanya seorang pejalan kaki. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Ye Chen Feng memandang lelaki tua yang tidak memiliki aura yang kuat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku di sini hanya untuk menanyakan tentang suatu tempat. Pejalan kaki, pria tua itu menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan berkata, Aku sudah lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihat manusia. Jangan berharap berlebihan pada laut mati. Semua yang ada di sini telah hancur. Tidak ada kesempatan lagi. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Aku datang ke laut mati bukan untuk mencari peluang besar. Aku datang ke sini untuk mencari tempat yang disebut Gua Kematian. Tahukah kamu di mana letaknya? Ye Chen Feng bertanya. Gua Kematian. Mata lelaki tua itu bergetar. Dia memandang Ye Chen Feng dan berkata, Apakah kamu juga pewaris rasroh? Apa? Kamu juga? Ye Chen Feng berkata dengan heran saat melihat ekspresi kaget lelaki tua itu. Aku tidak tahu seberapa kuat kamu, tapi izinkan aku memberimu nasihat. Jangan pergi ke Gua Kematian. Jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa kembali. Pria tua itu menghela nafas dalam-dalam. Mengapa demikian? Mungkinkah Gua Kematian sangat berbahaya? Ye Chen Feng bertanya dengan heran. Aku tidak tahu seberapa menakutkan Gua Kematian itu, tapi aku tahu bahwa tidak ada orang yang memasuki Gua Kematian yang pernah keluar hidup-hidup. Orang tua itu berpikir keras dan berkata, Tidak ada satu orang pun yang keluar. Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia sangat terkejut. Benar, tidak ada satu orang pun yang keluar. Lelaki tua itu menganggup dan berkata tanpa ragu, Jadi jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya jangan pergi ke Gua Kematian. Tuan, saya harus pergi ke Gua Kematian. Jika Anda tahu di mana itu, saya pasti akan membalas Anda dengan murah hati. Ye Chen Feng tahu bahwa semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar kemungkinannya untuk menyembunyikan peluang besar. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berjanji. Hadiah! Mata mati lelaki tua itu bersinar dengan cahaya. Aku bisa memberimu sepotong kayu kelahiran kembali untuk membantumu merekonstruksi tubuhmu. Aku juga bisa memberimu pil suci mencapai surga kelas tertinggi dan sebuah kapal perang sehingga kamu bisa meninggalkan tempat ini. Kata Ye Chen Feng. Karena kamu memiliki begitu banyak harta, mengapa kamu harus pergi ke Gua Kematian? Anda harus tahu bahwa jika Anda memasuki Gua Kematian, ada kemungkinan besar Anda tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Orang tua itu menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mengingatkannya dengan baik. Jangan khawatir, aku percaya diri. Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri. Baiklah, karena kamu bersikeras pergi ke Gua Kematian, aku akan memberitahumu lokasi Gua Kematian. Aku harap kamu bisa keluar hidup-hidup. Saat dia berbicara, lelaki tua itu berpikir keras dan memberitahu Ye Chen Feng lokasi Gua Kematian. Terima kasih. Setelah menghafal lokasi Gua Kematian, Ye Chen Feng segera mengeluarkan sepotong kayu kelahiran kembali yang sangat berharga, pil suci mencapai surga kelas tertinggi, dan sebuah kapal perang dengan pertahanan yang sangat kuat dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Semoga beruntung. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Melihat hadiah yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya, lelaki tua itu tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya. Jiwanya langsung memasuki kayu kelahiran kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu, Ye Chen Feng segera mengatur rute yang dikatakan lelaki tua itu dan terbang ke arah Gua Kematian. Sekitar lima hari kemudian, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan reaksi yang tak terlukiskan dari tanda suku roh di tubuhnya. Dia senang dan segera terbang ke arah Gua Kematian. Segera, Ye Chen Feng menemukan parit samudera yang membentang sejauh beberapa mil di depan. Itu seperti mulut neraka, dan melalui tanda itu, Ye Chen Feng pada dasarnya menegaskan bahwa warisan utama suku roh, Gua Kematian, tersembunyi di palung samudera ini. Hem, ilusi. Setelah terbang ke palung samudera, Ye Chen Feng menemukan bahwa palung samudera dipenuhi dengan ilusi kuat yang terus membuatnya bingung. Namun, Ye Chen Feng telah memulai ilusion dao inside ke level diagram leluhur, jadi dia mengabaikan erosi ilusi dan dengan cepat tiba di kedalaman palung samudera. Dia menemukan pintu masuk spasial yang samar-samar terlihat yang telah bergabung menjadi satu dengan langit malam, dan ada banyak kerangka yang tersebar di sekitar pintu masuk spasial. Dilihat dari ukuran kerangka tersebut, Gua ini berasal dari berbagai ras. Gua Kematian, akhirnya aku menemukanmu. Melihat pintu masuk spasial hitam, Ye Chen Feng tidak ragu sama sekali. Tubuhnya melintas, dan dia memasuki pintu masuk spasial seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dan saat dia memasuki pintu masuk spasial, tanda suku roh di tubuhnya menghilang secara aneh. Sungguh tekanan spasial yang kuat. Setelah memasuki pintu masuk spasial, Ye Chen Feng segera merasakan kekuatan spasial yang menakutkan melonjak dari segala arah, terus-menerus meremas tubuhnya. Namun, Ye Chen Feng telah mengembangkan fisik pedang tak terkalahkan, dan seluruh tubuhnya seperti pedang leluhur. Tekanan spasial belaka tidak bisa memengaruhinya sama sekali. Menahan tekanan spasial yang semakin kuat, Ye Chen Feng terus meningkatkan kecepatannya. Segera, dia melewati terowongan spasial dan memasuki gua kematian, warisan tertinggi suku roh. 1939. Patung Tuhan Setelah memasuki gua kematian, hal pertama yang memasuki mata Ye Chen Feng adalah kuil yang sangat tinggi yang memancarkan aura suci. Di depan kuil, ada patung dewa yang memandang ke langit dengan ekspresi dingin dan angkuh. Ketika Ye Chen Feng mendekati patung dewa setinggi puluhan kaki ini, patung itu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya yang tampak padat keluar dari matanya saat melihat ke arah Ye Chen Feng. Sudah lebih dari 30 ribu tahun. Akhirnya, pewaris baru telah tiba. Ku harap kamu bisa lulus ujian. Patung itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang dalam, jika kamu tidak bisa lulus ujian, maka kamu mungkin akan terjebak di sini selamanya. Jika kamu tidak bisa lulus ujian, maka kamu akan terjebak di sini sampai kamu mati. Ye Chen Feng akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu berkata bahwa tidak ada yang pernah meninggalkan gua kematian hidup-hidup. Betul, rahasia tempat ini tidak boleh dibocorkan. Jadi, kamu harus lulus ujian dan pergi, atau kamu meninggalkan tempat ini selamanya. Patung dewa meraung, baiklah, kamu bisa bersiap sekarang. Setelah kamu siap, kita bisa memulai ujian. Tidak perlu bersiap, ayo mulai sekarang. Meskipun Ye Chen Feng tidak yakin tes seperti apa yang telah ditinggalkan spiritual bet di sini, dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa dia pasti bisa lulus ujian dengan lancar. Tiga telapak tangan. Jika kamu bisa menahan tiga telapak tanganku, kamu bisa memasuki kuil di belakangku. Jika tidak bisa, kamu akan kehilangan nyawamu. Aura menakutkan melonjak keluar dari patung Tuhan saat berbicara tanpa jejak emosi. Baiklah, ayo. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa rasa takut. Hati-hati. Patung Tuhan memperingatkan. Itu mengangkat telapak tangannya yang seukuran rumah tinggi dan menekan Ye Chen Feng. Itu membawa tekanan tak tertandingi yang mendistorsi ruang dan menekan Ye Chen Feng. Telapak tangan patung ditekan. Ye Chen Feng tidak mengelak dan mengangkat tangan kanannya untuk menghadapinya. Ledakan. Ketika cetakan tangan, yang seukuran rumah, mendarat di tangan kanan Ye Chen Feng yang terangkat. Itu bergetar hebat dan pecah seperti kaca. Setelah serangan telapak tangan pertama, patung itu melakukan serangan telapak tangan kedua. Kali ini, itu membawa kekuatan yang lebih mengerikan saat menyerang Ye Chen Feng. Meskipun serangan telapak tangan imprint cukup menakutkan untuk mengancam ahli divine rang biasa, itu tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Ye Chen Feng mengepalkan tinjunya dan meninju serangan telapak tangan jejak itu, menghancurkan serangan telapak tangan kedua dengan kekuatan lebih dari 500 miliar jin. Serangan telapak tangan terakhir. Patung itu menumpuk telapak tangannya di depan tubuhnya dan menekannya ke arah Ye Chen Feng. Saat telapak tangan turun, lapisan demi lapisan ruang terdistorsi, dan dentuman sonic yang menusuk telinga terdengar tanpa henti. Ambil salah satu pukulanku juga. Ye Chen Feng meraung panjang dan melompat tinggi ke udara. Dia melemparkan pukulan ke aura telapak tangan yang turun. Aura tinju yang menakutkan itu seperti meteor, menghancurkan aura telapak tangan yang turun semudah menghancurkan rumput kering. Itu dengan kejam membombardir tubuh patung itu. Dalam sekejap, itu meletus dengan kekuatan lebih dari 1 triliun jin, secara langsung menyebabkan patung itu mundur beberapa langkah. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang memaksaku kembali. Mungkin kamu benar-benar dapat melewati ujian akhir dan meninggalkan tempat ini. Melihat Ye Chen Feng, yang telah jauh melampaui harapannya, mata patung ilahi bersinar terang, mengungkapkan sedikit antisipasi. Senior, bisakah aku memasuki kuil sekarang? Ye Chen Feng tersenyum dan bertanya. Tentu saja Anda bisa. Patung itu mengangguk. Semoga beruntung. Dengan itu, patung itu tidak lagi berbicara seolah-olah jatuh tertidur lelap. Setelah menyesuaikan napasnya, Ye Chen Feng melangkah ke tangga kuno dan memasuki kuil. Ketika dia membuka pintu kuil kuno, aura yang kuat menyembur keluar dari kuil, membentuk arus kuat yang bertiup ke tubuhnya. Ini jalan 10 ribu pedang. Setelah memasuki kuil, Ye Chen Feng menemukan benua lurus di depannya. Benua ini diaspal dengan puluhan ribu pedang suci, mengarah ke bagian terdalam dari kuil. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat dia melangkah ke jalan 10 ribu pedang, Ye Chen Feng segera merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Cahaya pedang yang tak tertandingi ditembakkan dengan kecepatan yang tidak dapat dibedakan, menyerang tubuh Ye Chen Feng. Meskipun cahaya pedang yang terkondensasi dari jalan 10 ribu pedang sangat kuat, itu tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Dia terus-menerus melambaikan tangannya, membentuk ruang riak yang kuat di depannya, terus-menerus menghancurkan cahaya pedang yang menyerangnya. Namun, saat dia masuk lebih dalam ke kuil, semakin banyak cahaya pedang muncul dari jalan 10 ribu pedang, terus memperlambat kemajuannya. Tubuh pedang tak terkalahkan. Melihat cahaya pedang yang mempesona di depannya, Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan yang kuat, berubah menjadi dewa pedang tak terkalahkan, berdiri di jalan 10 ribu pedang. Di bawah pengaruh tubuh pedang tak terkalahkan, jalan 10 ribu pedang bergetar. Pedang dewa yang membentuk jalan 10 ribu pedang sepertinya telah melihat Raja Pedang, tidak berani menyerang lagi. Mereka berdiri tegak di udara, seolah-olah mereka sedang membungkuk pada Ye Chen Feng. Melirik pedang dewa vertikal, Ye Chen Feng tersenyum tipis, menginjak kekosongan, dan berjalan selangkah demi selangkah ke kedalaman kuil. Dan di ruang yang dia lewati, semua pedang dewa berdiri tegak di udara. Segera, Ye Chen Feng tiba di ujung jalan 10 ribu pedang yang menakutkan. Dia melihat dua pria tua kurus bertelanjang dada, berambut putih, duduk bersila. Bunuh kami, dan kamu bisa terus maju. Kedua lelaki tua berambut putih itu membuka mata mereka dan berkata dengan suara yang dalam saat mereka melihat ke arah Ye Chen Feng, yang tubuhnya dipenuhi niat pedang. Kalian berdua adalah ahli waris yang terjebak di sini. Ye Chen Feng samar-samar menebak identitas mereka. Itu benar. Kami adalah pewaris yang datang ke sini sebelum kamu. Kedua lelaki tua berambut putih itu menganggup dan berkata, kami sudah muak dengan kesepian. Hanya kematian yang bisa membebaskan kami. Jika kamu ingin mati, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri atau membunuh satu sama lain? Ye Chen Feng bertanya dengan bingung. Tidak ada gunanya. Setelah kita gagal dalam persidangan, kita dibatasi oleh peraturan tempat ini. Kita tidak boleh bunuh diri atau saling membunuh. Kita hanya bisa dibunuh oleh pewaris baru. Kedua lelaki tua berambut putih itu menggelengkan kepala, mengungkapkan sedikit kemarahan. Saya tidak berpikir bahwa warisan tertinggi dari ras spiritual akan memiliki aturan seperti itu. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dan di bawah batasan aturan ini, persidangan pasti akan lebih sulit. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Cepat datang dan bunuh kami. Saat mereka berbicara, dua lelaki tua berambut putih yang dibatasi oleh kekuatan gua kematian memegang dua senjata suci berkarat di tangan mereka dan dengan ganas menyerang Ye Chen Feng. Baiklah, kalau begitu biarkan aku mengirimmu ke siklus reinkarnasi. Ye Chen Feng maju selangkah, dan jiwa pedang leluhurnya terbang keluar dari laut jiwa. Itu berubah menjadi cahaya hitam di udara, menghancurkan serangan kedua lelaki tua itu. Dengan tebasan pedangnya, dia membelah salah satu lelaki tua berambut putih dan mengirimnya ke siklus reinkarnasi. Jiwa pedang leluhur. Melihat Ye Chen Feng memanggil jiwa pedang leluhurnya, mata lelaki tua yang tersisa itu berbinar. Sepertinya kamu benar-benar memiliki peluang untuk lulus persidangan. Saat dia berbicara, dia membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan mendorong kekuatan tempurnya hingga batasnya. Dia menggabungkannya dengan senjata ilahi di tangannya dan menebas Ye Chen Feng dengan pikiran akan mati. Saya harus mendapatkan warisan tertinggi dari mutiara spiritual. Ye Chen Feng menjawab dengan dominan. Dia mengendalikan jiwa pedang leluhurnya dan menebas, menghancurkan lelaki tua berambut putih dan senjata sucinya. 1940. Patung lain. Di kedalaman kuil, Ye Chen Feng menemukan patung lain. Meskipun patung ini tidak sebesar yang ada di luar kuil, aura yang dipancarkannya jauh melampaui patung di luar. Diduga memiliki kekuatan nenek moyang setengah langkah. Patung itu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan menatap Ye Chen Feng tanpa sedikitpun emosi. Penerus, kamu bisa melewati jalan 10 ribu pedang, yang menunjukkan bahwa bakatmu luar biasa. Namun, ujian selanjutnya jauh lebih mengerikan daripada jalan 10 ribu pedang. Kamu harus siap secara mental. Saat berbicara, jalur langit berbintang muncul di belakang patung. Di jalur langit berbintang berdiri 108 patung. Jalan spiritualis adalah jalan kuno yang dibuat oleh leluhur pendiri rasroh saya selama 10 ribu tahun. Anda dapat melewatinya dengan mengalahkan 108 patung berturut-turut. Mereka yang gagal akan selamanya terjebak di jalan spiritualis. Juga, karena banyak penerus datang ke sini untuk menantang jalan spiritualis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ada orang yang terjebak di jalan spiritualis. Jika Anda bertemu dengan mereka, Anda akan ditantang oleh mereka lagi. Baiklah, penerus, persiapkan dengan baik. Anda dapat menerima ujian jalan spiritualis. Saya harap Anda bisa melewatinya. Dengan itu, patung itu tidak lagi berbicara dan kembali tertidur lelap. Jalan spiritualis Meskipun Ye Chen Feng kuat, dia tidak gegabuh menantangnya. Sebaliknya, dia duduk bersila di luar jalan spiritualis dan diam-diam menyesuaikan napasnya, menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Fiu, saatnya untuk menantangnya. Setelah menyesuaikan keadaannya, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia perlahan berdiri dan melangkah ke jalan kuno yang mengarah ke langit berbintang yang jauh di belakang patung itu. Saat Ye Chen Feng melangkah ke jalur langit berbintang, cahaya bintang tak berujung bersinar di depannya. Sebuah patung setinggi beberapa ratus kaki dan memancarkan aura kuno muncul di depannya. Saat Ye Chen Feng sedang menatap patung dalam keheningan, patung itu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan mengeluarkan jutaan sinar cahaya. Pada saat berikutnya, sebuah pedang batu yang panjangnya beberapa ratus kaki muncul di tangan patung itu. Dengan kekuatan destruktif, itu menebas Ye Chen Feng. Jiwa pedang tingkat leluhur, hancurkan. Ye Chen Feng memanggil roh pedang leluhurnya untuk menerima pedang batu yang masuk dengan kekuatan yang menakutkan. Setelah bergabung dengan kristal pedang leluhur, kekuatan roh pedang leluhur sebanding dengan artefak leluhur kelas atas. Setelah bentrok langsung, pedang batu di tangan patung itu hancur tanpa ketegangan. Roh pedang leluhur menembus tubuh patung seperti pisau panas menembus mentega. Pedang yang menakutkan itu mungkin langsung menghancurkan patung setinggi beberapa puluh meter itu. Lulus. Setelah menghancurkan patung itu dengan satu serangan, Ye Chen Feng mendengar suara yang dalam terdengar di telinganya. Langit berbintang di kejauhan tiba-tiba menyala saat patung kedua muncul. Patung-patung di jalur praktisi spiritual sangat keras dan memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Namun, bagi Ye Chen Feng, leluhur dao bintang dua yang telah memadatkan jiwa pedangnya ke alam leluhur, mereka sama sekali tidak berbahaya. Di bawah serangan jiwa pedang leluhur, patung-patung itu hancur satu demi satu, tidak mampu menghentikan gerak maju Ye Chen Feng. Segera, Ye Chen Feng telah menghancurkan 34 patung. Di meja patung ke-35, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih duduk di tanah. Dia sepertinya tertidur lelap dan tidak ada fluktuasi aura yang keluar dari tubuhnya. Yao Celestial Bintang 5 Dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasakan aura Yao Celestial dari tubuh lelaki tua itu. Dia menebak bahwa dia adalah Yao Celestial Bintang 5. Mengaum! 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 Ye Chen Feng melangkah maju. Saat dia mendekati Yao Celestial Bintang 5, raungan yang menghancurkan bumi terdengar dari tubuhnya. Hantu kura-kura hitam raksasa muncul dari tubuhnya dan meraung ke arah Ye Chen Feng. Kura-kura hitam. Melihat hantu kura-kura hitam raksasa, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah sama sekali. Dia mengambil langkah maju, dan roh pedang leluhurnya terbang keluar dari laut jiwa, meninggalkan bekas pedang yang dalam di udara. Dia menebas hantu kura-kura hitam dengan satu serangan pedang, dan memotong pria tua yang tidak responsif itu menjadi dua. Saat lelaki tua itu meninggal, Ye Chen Feng dengan jelas melihat sudut mulutnya sedikit melengkung. Jelas, kematian adalah pelepasan baginya. Setelah membunuh lelaki tua itu dengan satu tebasan, Ye Chen Feng mengendalikan jiwa pedang leluhurnya untuk terus menyerang. Dia membunuh patung lain yang dekat dengan puncak alam Dewa Bintang 5. Patung ke-35 sudah berada di puncak alam Dewa Bintang 5. Lalu, bukankah patung di belakangnya berada di alam leluhur? Ye Chen Feng melihat ke jalan praktisi spiritual yang mengarah ke langit berbintang yang jauh dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi kekuatan keseluruhan perlombaan roh tampaknya tidak terlalu kuat. Rahasia apa yang disembunyikan perlombaan roh ini? Ye Chen Feng merasa bahwa rahasia pamungkas dari warisan spirit Rache tidaklah sederhana. Dengan rasa ingin tahu yang kuat, dia terus menantang patung-patung kuat di jalur praktisi spiritual. Saat Ye Chen Feng menerima ujian warisan ras roh di Gua Kematian, dia merasakan ancaman dari ras ilahi. Ras ilahi dan ras kuno diam-diam membentuk aliansi. Ketika kaisar manusia kembali ke tanah suci Kunlun dan melihat teror surga dewa tertinggi, dia segera memilih untuk mengasingkan diri untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi untuk menghadapi ancaman ras ilahi. Istana di langit, tanah suci ras ilahi, tempat dewa langit tertinggi berkultivasi. Patriark dewa tertinggi, Ye Chen Feng memiliki terlalu banyak kartu truf. Aku tidak dapat menangkapnya. Tolong hukum aku. Patriark perlombaan burung, leluhur iblis Raja Wali Emas yang biasanya arogan dan tak tertahankan, berlutut di depan singgah sana emas yang diukir dengan bulu dewa Fenix, dan berbicara dalam ketakutan. Adapun Patriark ras binatang, kera perkasa alam dewa kosong tingkat rendah. Meskipun dia tidak berlutut, dia menurunkan tubuhnya yang besar saat butiran keringat muncul di dahinya yang lebar. Itu bukan salahmu. Ye Chen Feng memiliki senjata dewa kosong dan tiga dewa kosong setengah langkah yang melindunginya. Bahkan perwujudan eksternalku dibunuh olehnya. Itu normal bahwa kamu bukan tandingannya. Dewa langit tertinggi, yang mengenakan jubah emas gelap, berkata dengan suara yang dalam. Seluruh tubuhnya telah menyatu dengan ruang, dan seluruh tubuhnya adalah ilusi. Patriark dewa tertinggi, jika saya berani bertanya, apa latar belakang Ye Chen Feng? Leluhur iblis Raja Wali Emas bertanya. Tidak sulit menebak latar belakangnya. Dewa tertinggi surga berkata perlahan. Dia memiliki caotik divine wood, dan nama belakangnya adalah Ye. Dia juga terjerat dengan ras divine. Menurutmu dia keturunan siapa? Ye Wu Ji, mungkinkah dia keturunan Ye Wu Ji, kultifator independen nomor satu di dunia Void God? Murid Golden Rock Demonic Ancestor menyusut saat dia memikirkan nama yang menakutkan. Benar, dia seharusnya keturunan Ye Wu Ji. Dewa tertinggi surga menganggup dan berkata, Ye Chen Feng tidak sederhana. Dia tidak hanya mengendalikan Little Six Dao, tetapi dia juga membesarkan putranya. Begitu Ye Chen Feng tumbuh dewasa, dia akan menjadi ancaman besar bagi ras ilahi. Katakan padaku, di mana kamu kehilangan jejak Ye Chen Feng? Di luar laut mati, leluhur iblis Raja Wali Emas berkata dengan ketakutan. Laut mati, kenapa dia pergi ke sana? Mungkinkah ada peluang besar di laut mati yang belum dihancurkan? Dewa tertinggi surga merasa bahwa Ye Chen Feng tidak akan pergi ke laut mati tanpa alasan. Pasti ada alasan baginya untuk pergi ke laut mati. Oh ya? Apakah kamu sudah menemukan keberadaan Dewa Phoenix? Tidak, Dewa Phoenix sepertinya telah menghilang dari dunia. Kami belum menemukan jejaknya. Leluhur iblis Raja Wali Emas dan leluhur iblis Kera Perkasa menggelengkan kepala mereka. Aku akan menyerahkan dua inkarnasi eksternal ini kepadamu. Ambil inkarnasi eksternalku dan lanjutkan mencari keberadaan Dewa Phoenix. Temukan dia dengan cara apapun dan interogasi dia untuk lokasi yang tepat dari Great Desolation Tomb. Dewa Langit Tertinggi memberikan dua inkarnasi eksternal yang telah dihabiskan dengan banyak upaya untuk menyempurnakannya kepada leluhur iblis Raja Wali Emas dan berkata, Adapun Ye Chen Feng itu, serahkan dia padaku. Aku akan menghancurkannya. Ia, Patriark Dewa Tertinggi.